Intro Halo semua Balik lagi dengan aku Egy Jepian Ananta Tentunya di Egy Jepian Kali Agak sikit beda nih guys Aku mau unboxing Seperti ini Ukurannya besar banget ini Dimana ini Merupakan Sebuah Acrylic Display Yang kubeli dari itu Itu udah nama Marketplace ya keliatan Ini paketnya baru aja Sampai Jadi aku putuskan untuk Ngebahas ini Karena ini lebih singkat Ini merupakan sebuah Acrylic Display Dimana tuh sebelumnya tuh Aku udah membeli ya Tapi tuh Isinya cuman 20 piece Untuk satu Acrylic Display Jadi aku ngerasa kurang Jadi aku putuskan untuk membeli lagi Dimana Ini Ada keterangannya Bisa berisi sampai 30 Karena ya Seperti kita Lihat ya Kit kutu terus bertambah Saya ingin koleksi dari Seleks Ngo aja Bahkan untuk seri Seri seperti Magnum dan Sonic aja Itu Udah banyak banget Koleksinya Oke Jadi Tanpa berlama-lama lagi Sudah aku siapkan ini Linggis Buat Ngeunbox ini Cuman kayaknya Bakal langsung Kita Lihat aja Isi dalamnya ya Menggunakan Ini Oke Satu Dua Oke Tunggu dulu Dari bawah Atas nih Oke Pakai ini agak kasar Gimana ini Sebenarnya udah Patah dari samping Cuman Gak apa-apalah Yang penting Isi dalamnya aman Oke Kita langsung Unboxing aja Let's go Oke Jadi Seperti inilah Isian Dari dalamnya Bibi Minggir dulu Minggir Minggir dulu Minggir Oke Jadi Seperti inilah Isian Dalamnya Ini Dilapis di Bubble web Kayaknya Suma selapis Bubble web Jadi sebenarnya itu Sampingnya kan udah Kebuka Jadi tinggal Jadi tinggal Narik aja Sebenarnya Pas pengantaran itu Agak Sedikit rusak Tapi gak masalah Yang penting Ini yang di dalam Aman Oke Kita Buka dulu Dari dulu kali ya Isiannya Agak Gak 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 Agak Gak 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 Sambil Gak 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 Dalamnya Dari Akriliknya Mungkin Kita Berisi dulu ya Buka Bubble web Karena agak Susah Mengang Satu Tangan Ngerekam Sambil Ngebuka Ini Kita Skip Biar Langsung Muncul Penampilan Dari Akriliknya Oke Jadi Seperti inilah Penampakan Depannya Dari Si Akrilik Ini Merupakan Isiannya Itu 30 Tamiya Ini Agak Sikit Berbeda Gimana Ini Kalau Untuk Membukanya Dia Main Slide Oke Jadi Seperti Penampilannya Nanti Dimana Kita Bisa Menyusun Beberapa Kit Di Dalam Ini 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 Menggunakan Is Sebelumnya Untuk Akrilik Yang Pertama Dia Ada Magnetic Di Ujung Sini Jadi Jadi Bisa Ditarik Untuk Dibuka Mungkin Ini Karena Agak Sedikit Banyak Kalau Dia Main Buka Seperti Akrilik Yang Isi Cuman 20 Bakal Agak Panjang Banget Ini Untuk Penutupnya Dibuka Ini Bahannya Akrilik Dan Juga Ini Keren Disini Ada Terlihat Logo Tamiya Jadi Ini Benar Benar Cakep Banget Disini Bisa Khusus Untuk Simpan Kit Kit Dari Seri Les Indo Karena Kit Sudah Pada Langkah Jadi Mau Simpan Dengan Baik Di Dalam Ini Mau Kupisahkan Sebentar Itu Sudah Ini Lemari Ini Ini Juga Bisa Disimpan Untuk Kit Tamiya Cuman Untuk Seri Les Indo Khususnya Aku Bakal Nyimpan Disini Aja Karena Agak Sikit Bahaya Kalau Dibiar Itu Nyimpan Berantap Kayak Gimana Mungkin Kita Protek Protek Apanya Biar Bisa Kelihatan Dimana Wujud Aslinya Oke Kita Protek Lalu Ya Jadi Seperti Ini Untuk Tampilan Depannya Setelah Dibuka Lindung Di Depan Itu Ada Aksen Logo Tamiya Jadi Kelihatan Keren Cakep Banget Tapak Samping Itu Seperti Ini Hitam Dengan Ada Garis-garis Putih Ini Trak Ini Trak Dan Juga Ini Bagian Belakang Di Sini Kalian Bisa Gantung Gantung Di Dinding Disertakan Lobang Di Belakang Ini Tapak Atas Itu Hitam Polos Sampingnya Juga Sama Seperti Ini Oke Kita Bentar Lagi Ya Jadi Seperti Inilah Akrilik Display Untuk Macam Koleksi Hitam Ya Kalian Terima jadi itulah tadi penjelasan singkat tentang acrylic ini ya untuk posisi peletakannya ini bakal aku tunjukin itu buat di kamarku aku bakal letak di kamar itu posisinya tuh di sini nanti kuletak di sini biar posisinya pas tepat di bawah monitor ini masih agak sedikit berantakan Oh ya dan juga ini merupakan ini yang bilang dari yang pertama afilek yang kubi pertama karena ini tempatnya cuman 20 lupis jadi kurang itu sampai ada kit yang bersimpun di atas itu tersebutnya penyempel di atas sama diesel golem karena masih ya ini masih berantakan jadi bakal kupasang dulu di tembok ini Oke mungkin mungkin akan kupasang dulu ya untuk di sini ah nah seperti inilah tampilannya ketiga udah dipasang di sini memang khususkan untuk seri desain go ya pada ini ya ini semua seri Magnum di sini nanti terima kasih di Sonic masih ada dua kit yang belum dirakit bakal untuk next content juga kemudian tidak ada kit dari tim trf di sini ada bisa dibilang musuhnya ya tapi aku hancur di sini di sini untuk nanti aku lontak seri premium sementara untuk yang kecil ini bakal untuk basic-basic tune up ya gimana ini masih tiga yang ada besi penapnya air bijet dan ma oke jadi gimana nih menurut kalian kalau kalian terinspirasi ya kalian bisa mencoba juga untuk menggunakan akrilik ini untuk pajangan ini juga keren banget apalagi udah mau menjelang hari raya ya jadi kan bisa mempamerkan semua koleksi kalian nih oke jadi segitu dulu lah tentang review ku kali ini ya yang ku bahas kali ini yaitu tentang akrilik display khusus untuk Tamiya ini ukurannya bisa masuk semua ya walaupun dia udah set ada damper SD 100 dan kelas saya bisa masuk oke jadi segitu lah video dariku seperti biasa kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini semoga di like kalau enggak ya terserah sampai ketemu lagi di video-video rakit kitku yang lain selanjutnya bye boys